Intro Sekarang tidak lupa Aplaus untuk Cirok Untuk pesawat tempur Sekali lagi Ini ciptaan Iwan Fals Pemirsa Kita lanjutkan Diskusi kita Mencari capres Cawapres 2019 Siapa Kuda hitam Ada partai yang Paling disorot juga Gerindra Padlizon Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bang Karni, salam sejahtera untuk kita semua Dan rekan-rekan Dari partai politik semua dan juga Hadirin Pertama saya kira Menarik untuk Membicarakan Tentang Mencari Kuda hitam Kalau dalam bahasa Inggris Itu kan Dark horse Dan kalau pengertian Dark horse Dalam bahasa Inggris itu Ada elemen Of surprise Ada Yang disebut juga Dia ini tidak Bukan hanya Tidak Diperhitungkan Tapi dia tidak Diketahui Rekam jejaknya Betul-betul Unknown Tidak mempunyai Sejarah Tidak diketahui Tidak pernah bertanding Tidak pernah ada Track recordnya Tiba-tiba Ada elemen Of surprise Itu namanya Dark horse Atau kuda hitam Benarkah ada Kuda hitam Menurut saya Tidak ada Kuda hitam itu Karena Di dalam Kontestasi Pemilu kita Itu sudah jelas Gelanggangnya Tersedia Yang mau masuk Gelanggang Sudah jelas juga Persyaratannya Yaitu 20% Atau 25% Jadi Melihat dari Konstalasi itu Kita tidak Melihat ada Kuda hitam Maksudnya Sekarang ini Masih kuda hitam Ketika Pendaftaran Nanti Mungkin sudah Terkumpul 20% Tapi istilah Kuda hitam itu Sendiri kan Punya muatan Artinya Orang itu Memang tidak Diketahui Latar belakangnya Tetapi tiba-tiba Muncul Tiba-tiba Menang Misalnya Pada waktu Pilgub Tidak diperhitungkan Tetapi bisa menang Tapi dia sudah ada Di gelanggang Nah Kalau dia tidak masuk Di dalam gelanggang Saya kira sulit Karena dia tidak Bisa race Jadi kuda hitam itu Sangat identik Bahwa dia harus Sudah berada Di dalam gelanggang Dan dia ikut race Jadi kalau dia Tidak ikut race Itu bukan kuda hitam Makanya Akankah ada kuda Begitu Nah Kalau menurut saya Tidak akan Karena Jelas Bahwa Konstalasi kita ini Karena Keputusan dalam undang-undang itu Tidak lagi Sesuai dengan harapan kita Waktu itu Posisi Gerindra adalah Presidential threshold 0% Jadi kita Mempunyai Banyak Hidangan di atas meja Untuk kita pilih Sebagai main course Sebagai menu utama Kita banyak pilihan Tetapi ternyata Kita tidak Diberikan banyak pilihan Siapa yang Memaui ini Atau menginginkan ini Kan Partai-partai yang Terkait dengan Partai-partai pemerintah Membatasi jumlah Padahal hak Dipilih dan memilih itu Adalah hak yang Dijamin oleh konstitusi Tetapi Pihak pemerintah Dalam hal ini Dan para pendukung Pemerintah Tidak menginginkan Ada presidential threshold 0% Dan ini yang menurut saya Sekarang kita Berada di dalam Keadaan seperti ini Banyak orang-orang yang baik Banyak orang-orang yang punya Kemampuan Belum tentu bisa Ikut dalam gelanggang Dan menjadi kuda pacu Ya Saya pada waktu Pemilu 2014 Itu masih ada Jejak digitalnya Saya bicara di Reuters Waktu itu saya Diwawancari oleh Wartawan Reuters Menurut saya ini adalah Two horse race Istilah itu yang saya pakai Two horse race Atau pacuan Dua kuda Ibaratnya gitu ya Dan benar ternyata Padahal waktu itu Masih Sangat-sangat Baru ya Baru pemilu satu hari Dan juga Gerindra Belum tahu dengan siapa Akan berkoalisi Tetapi kemudian mengerucut Nah saya kira Kedepan ini Kita juga dalam Satu posisi yang sama Two horse race Atau Dua kuda Yang akan berpacu Dan itu Adalah yang tertinggi Yaitu Pak Jokowi Sebagai petahana Dan Pak Prabowo Kenapa demikian Saya kira hampir semua Survei yang ada Yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga Survei Baik yang Independen Maupun yang dibayar Misalnya Oleh sebagai konsultan Itu Sampir semuanya Mengatakan dan Mengkonfirmasi Bahwa ini adalah Two horse race Nah yang lain Itu mungkin Portofolio untuk Cawapres Sebagai co Enggak itu kalau sekarang Kita akan membacara Ini Pilpres ini Tahun depan Ya justru itu Artinya Kalau kita melihat Sekarang ini Dari Setup Yang ada Itu Semua survei Yang mengatakan Sekarang ini 2019 Itu kan hanya Dua nama Yang berada di puncak Yang tertinggi Yang lain Menurut saya Itu berada di dalam Portofolio Cawapres Ini Pandangan Saya ya Dan saya kira Yang akan terjadi Adalah demikian Usulan konvensi Seperti yang diinginkan Oleh Abang kita ini Effendi Ghazali Saya kira sulit Untuk terwujud Kenapa Konvensi itu Selalu berada di dalam Partai politik Di dalam Partai politik Bukan Partai-partai politik Bertemu Berkonvensi Saya kira itu Tidak Sulit untuk Dilakukan Kita ini bukan Kontestasi Indonesian Idol Atau yang lain Tetapi Harus Ada satu Kita melihat Ini proses Dalam partai politik Itu kan Ada sebuah Apa namanya Upaya-upaya Untuk mengedepankan Kadar-kadarnya sendiri Saya kira hampir semua Partai politik Berusaha mengedepankan Kadar-kadar mereka sendiri Dan inilah yang Kemudian didudukan Di dalam usaha Merajut Menjahit Koalisi Dan saya kira ini terjadi Pada tahun 2014 Yang lalu Jadi Saya melihat Sekarang ini Belum ada Sebetulnya calon presiden Termasuk Pak Jokowi Juga belum menjadi calon presiden Pak Prabowo Belum menjadi calon presiden Tetapi dari peta yang ada Kita dibatasi oleh Persyaratan yang cukup berat 20% itu Dan tidak ada Satupun Partai politik Yang bisa mengusung Sendiri Termasuk Yang menjadi Pemenang pemilu Atau yang nomor 2 Pemenang pemilu Nomor 3 Tidak ada yang bisa Dan ini yang menurut saya Satu hal yang Kita regret Dari Keputusan Tentang Presidential threshold 20% Nah kembali kepada itu Pak Jokowi sendiri Menurut saya Belum ada guarantee Belum ada jaminan Bahwa Beliau akan Misalnya Diusung Sebagai calon presiden Ini kan baru Pernyataan-pernyataan saja Bisa saja Partai-partai yang menyatakan itu Tiba-tiba berbalik Ya ada insiden apa Ada Misalnya rupiah Udah menembus 15 ribu Utang makin tidak terkendali Ada krisis ekonomi Tiba-tiba Partai Waduh Kacau ini gitu ya Mereka tidak lagi Jadi mendukung Nah mungkin ada calon lain Disitu mungkin bisa Ada kuda hitam Yang mengganti Pak Jokowi Jadi ini bisa saja terjadi Menurut saya Belum tentu Apalagi partai-partai politik itu Adalah Sangat fluid Ya belajar kepada Pengalaman yang lalu Juga Saya tidak mau menyebut partainya Tapi bisa Hari ini A Besok B Besok A lagi Besok B lagi Nanti ujungnya A Ya Itu yang kita lihat Pada yang lalu Tetapi Ya itu mungkin Tidak terjadi juga Dengan Gerindra Hari ini A Besok B Kalau Gerindra Bang Karni Saya bisa pastikan Insya Allah Yang kami usung Cuma satu Yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto Sebagai calon presiden Ya Dan itu Melalui proses Yang secara internal Melalui ADART Sudah selesai Jadi tidak ada lagi Mau jadi cawapres Pak Jokowi Aduh itu Kalau istilahnya Apa Bung Rocky Gerung Ini Sudah fiktif Itu sekarang Bukan fiksi lagi Sudah fiktif Karena itu sudah lewat Ya Jadi Kalau ada yang berusaha Mau jadi kingmaker Dan berusaha Menggiring opini Bahwa sesuatu itu Tidak pasti Bahkan ada sebuah majalah Juga berpendapat begitu Menurut saya aneh Ya karena Kami sendiri Sudah memutuskan itu Melalui suatu forum Tertinggi Di bawah kongres Bahwa Pak Prabowo Adalah calon presiden Dari Partai Gerindra Sekarang ini Memang membutuhkan Mitra koalisi Nah sebagai calon presiden Dari Partai Gerindra Saya kira Ini melalui Apa yang disebut Rakornas Dan kemudian Menjadi Rapimnas Pada tanggal 11 April Yang lalu Dan tentu sekarang Kita berusaha Untuk melakukan Dialog komunikasi Nah ini dengan Sahabat-sahabat Ya Rekan-rekan Seperjuangan Gitu Sekutu Dan segajah Ya Dengan PKS Dengan PAN Yang belum Menyatakan sikap Mungkin dengan PKB Mungkin juga dengan Partai Demokrat Apa karena itu Pak Prabowo Sampai hari ini Tidak Mendeklarasikan Bahwa dia Calon presiden Pak Prabowo Sudah mendeklarasikan Jadi Tanggal 11 itu Kami melakukan Rapimnas Diberikan mandat Dan Pak Prabowo Menyatakan Siap Menjalankan mandat ini Sebagai Calon presiden Jadi bukan Mendeklarasikan Bahwa menerima mandat Kemudian akan menunjuk Orang lain Itu tidak ada Jadi interpretasi ini Menurut saya Sungguh menggelikan Kalau ada yang berpendapat Seperti itu Sungguh menggelikan Termasuk dari pengamat-pengamat Politik itu Sungguh menggelikan Jadi Seperti Sebuah Apa namanya Menginterpretasi Yang menjadi Rumah tangga kita Yang sudah kita selesaikan Urusannya Dan di Gerindera Solid 100% Mendukung Pak Prabowo Sebagai Calon presiden Untuk kita menangkan Sebagai presiden Di 2019 Dan kami yakin Insya Allah Akan menang Di 2019 Itu Jadi Tentu Kalau Misalnya Nanti Ada rekan-rekan Survei Saya ingin Mendahului juga Kenapa Misalnya Survei-survei ini Kan indikator Saja Naik dan turun Dan bedanya Bedanya Macem-macem Yang kemarin Ada angkanya Juga berbedaannya Macem-macem Tapi saya kira Survei-survei ini Adalah indikator Yang bisa kita jadikan Bahan Tapi belum tentu Benar Apalagi ini Masih panjang Cerita Masih sampai Tahun depan Satu tahun lagi Dan Juga tergantung Bagaimana Metodologinya Dan seterusnya Misalnya pada Waktu di Jakarta Semua Hampir memenangkan Ahok Tapi tiba-tiba Ahok kalah Dan kalahnya Telak lagi Dan menurut saya Kedepan ini Memang lembaga-lembaga Survei juga harus Melakukan Satu Deklaration Bahwa Sebagai Survei independen Tadi Anda mengatakan Anda percaya Nanti itu Ada dua kuda Yang akan berpacu Dasarnya Survei Sekarang Anda Meragukan Survei Bukan Maksud saya Angkanya Angkanya kan Perbedaannya jauh sekali Artinya Rata-rata Bulknya itu Menurut saya Hanya ada dua nama Rata-rata Tetapi Angkanya Perbedaannya Antara Survei yang satu Dengan survei yang lain Itu Perbedaannya Cukup mencolok Apakah Bagaimana sekarang Kalau Koalisi dari Gerindra Mengusulkan Ya saya mau berkoalisi Dengan Gerindra Tapi calon presidennya Bukan dari kami Tapi jangan pula Dari Gerindra Kita pilih dari luar Kalau yang Kita melihatkan Real politik Kita kan Tidak bisa Berandai-andai Sejauh ini Di dalam Real politik Dan kita Yang berada di depan Sebagian besar Adalah orang-orang Yang mengikuti Daily politics Itu tidak ada Ke arah sana Artinya Pembicaraan Dengan rekan-rekan Dari PKS Dengan PAN Saya kira sudah Sudah bulat Sudah bulat lah Hampir Tapi kita Tinggal mendudukan Bagaimana Konfigurasinya Kita mencari Tidak berbicara Nama Misalnya untuk Yang lain Saya kira ini akan Kita dudukkan bersama Tetapi Tidak sampai kepada Misalnya soal Calon presiden Jelas Kalau calon presiden Dari Gerindra Kita akan mengusung Pak Prabowo Dengan all out Dan saya yakin Karena ada keuntungan Dari Pemilu Serentak ini Jumlah anggota Legislatif Atau calon anggota Legislatif Dari pusat Sampai ke kabupaten Kan cukup banyak Jadi Untuk melihat Apa Upaya untuk Pemenangan Sekaligus Satu Dua apa Satu kali Merangkuh dayung Dua tiga pulau Terjangkau gitu ya Jadi kampanye untuk Dirinya sendiri Kampanye untuk Partai Kampanye untuk Calon presiden Yang diusung Saya melihat itu Yang jelas Dan Kotel efek Ya juga sangat penting Untuk hal ini Dan kalau Kalau kita melihat Justru yang agak Gamang ini Sebenarnya Pak Jokowi Pak Jokowi ini Gamang Untuk menghadapi Pak Prabowo Sehingga Sehingga akhirnya Berusaha melakukan Satu Langkah-langkah Yang menurut saya Sikurang pas Sebagai presiden Misalnya Bantuan langsung Lempar BL Bantuan langsung Lempar Bantuan langsung Tunai Yang juga Diperbanyak Bansos Melalui Bansos Bansos Dan sebagainya Itu Itu menurut saya Adalah Tanda-tanda Kepanikan Untuk menghadapi Untuk dukungan Partai Saya kira Enggak ada yang Perlu dipanikan Oleh Pak Jokowi Belum tentu Bang Semuanya itu Semuanya itu Sama lah Artinya Posisinya sama Dengan Pak Prabowo Sebelum nanti Pada tanggal Tadi yang disebut oleh Bang Effendi 10 Agustus Barulah Kita mengetahui Dari selembar kertas Dukungan partai Itu kepada siapa Dan baru kita bisa Flashback Kedalam acara ini Apa yang kita katakan Ini benar atau tidak Jadi kita bisa melihat Nanti Dukungan dari partai-partai Politik itu kepada siapa Ada yang bergeser Ada yang tetap Ada yang Diprediksikan Bisa menjadi Ternyata tidak Dan seterusnya Itu sangat memungkinkan Tapi Kalau Pak Prabowo Jelas punya partai politik Artinya Sebagai ketua umum Kalau Pak Jokowi Kan bukan ketua umum Partai politik Dia sangat tergantung Kepada PDI Perjuangan Sangat tergantung Kepada Golkar Atau partai-partai Yang akan mendukungnya sekarang Kalau Pak Prabowo Sudah jelas Proses internal kami Sudah selesai Gitu Ya kalau itu Kita tanya Golkar Belum Ada ketua baru Sudah bilang Sudah selesai juga Ya justru itu Tetapi kan kenyataannya Nanti kita belum tahu Yang lalu kan Saya ikut mengalami Ya Prosesnya Jadi Bolak-balik Bolak-balik Dan Alhamdulillah Akhirnya mendukung Pak Prabowo Ketika itu Baik Terakhir Satu-satunya Kekuatan Partai politik Yang Kalau Pak Prabowo Mau jadi Calon presiden Yang diharapkan Oleh Geridra Adalah PKS Bagaimana Kalau PKS Ternyata Berpisah jalan Ya Ini kalau mau Berandai-andai Semuanya juga bisa Ya dalam politik Sangat Kita Sekarang ini Dengan PKS itu Sudah boleh dibilang Senyawa lah Gitu ya Betul gak Maaf Betul ya Begitu juga Dengan PAN Karena apa Ini Rasional Sudah ada stepnya Stepnya itu adalah Pilkada Di beberapa Pilkada-pilkada Kita udah bersama-sama Bergandeng tangan Jadi tinggal satu langkah Sebetulnya Menuju kepada Pilpres Supaya Sama-sama juga Jadi di dalam Pilkada Di Jawa Barat Kita bersama-sama Mengusung Sudrajat Saihu Di Jawa Tengah Kita mengusung Sudirman Said Ya Di Sumatera Utara Kita sama-sama juga Jadi banyak lah Di pilkada-pilkada itu Kita bersama-sama Mengusung calon yang sama Dan itu menurut saya Arah Menuju kepada Sebuah Koalisi yang Lebih kokoh Yang lebih Apa Solid dan Permanen Jadi Anda Yakin ya Bahwa PKS ini Akan setia Sampai mati Kepada Gerindra Saling setia Bukan PKS setia Kepada Gerindra Ini Harus saling setia Dan bersama-sama Ini kepentingan bersama Bukan kepentingan Gerindra Bukan kepentingan PKS Atau PAN Tapi saya kira ini Kepentingan bersama Karena Kita juga kan Ingin melihat Demokrasi kita ini Tumbuh berkembang Dengan baik Dengan ada Check and balance Bayangkan kalau demokrasi itu Tidak ada check and balance Jadi menurut saya Ini Bagian dari proses Yang ada Dan Seharusnya memang Yang kita regret itu Tidak boleh Misalnya Ada upaya Untuk Membatasi Calon Itu yang kita sayangkan Sebetulnya Ya harusnya 0% Sehingga semua bisa Mencalonkan diri Dan Hidangan yang tersedia Di atas meja ini Lebih banyak Lebih banyak pilihan Semakin banyak pilihan Rakyat juga semakin bagus Baik Saya tadi mau mengatakan Justru karena Kondisi di Indonesia Pada hari ini Adalah kondisi luar biasa Maka perlu Gagasan-gagasan Yang juga luar biasa Misalnya tadi Di negara lain Konvensi itu Hanya dilakukan oleh Satu partai Nah kalau di Indonesia Dilakukan hanya oleh Satu partai Gak bisa mencalonkan Ya kan Dibikin hanya oleh Satu partai Kan gak cukup Buat mencalonkan Misalnya itu satu Yang kedua bahwa Ketua umum Dari partai politik Harus diajukan Menjadi Calon presiden Obama bukan ketua umum Trump bukan Di Indonesia Justru maksud saya Kita mencoba Menyikapinya Dalam konteks Ini lagi kondisi yang Luar biasa Masa yang saya bilang tadi Bertentangan dengan Perhadapan Politik yang sudah Dikebumikan Walaupun namanya Bukan konvensi Sebetulnya konvensi itu Sudah terjadi Dengan sendirinya Jadi Di PKS sudah ada Konvensi Sembilan calon Di PAN nanti mungkin Ada konvensi Satu calon Di Gerindra sudah ada Konvensi Sudah hasilnya Satu calon Jadi betul Kalaupun misalnya Trauma dengan istilah Konvensi Musyawaroh lah Atau apa Musyawarohnya Sudah dilaksanakan Enggak Tapi maksudnya Ini gabungan dari Kedua ini Enggak Gabungan dari kedua ini Untuk menjamin Diteken bahwa Calon yang ini Akan majukan Dan saya yakin Saya kira Imajinasi ini bagus Enggak Bukan imajinasi Justru saya mau bilang Ini Hati-hati Tapi menurut saya Belum tentu applicable Iya benar Dalam real politik Tadi berkali-kali Dinyatakan Inilah kami orang yang Paling depan Daily politik Paling realistik Pertanyaannya Justru yang paling realistis itu adalah Memastikan Bahwa Yang dimajukan itu Memang selain sesuai dengan Musyawar di dalam partai masing-masing Juga punya kemampuan menang Karena saya katakan tadi Ya kan Dan itu survei-survei Misalnya beberapa survei Karena kalau tidak Seringkali terjadi begitu Luar biasa Selamat Memang saatnya Ini koalisi sudah bagus Bajunya juga sudah bagus Sudah sejiwa Padahal harapannya Ini sih paling gampang Dikalahkan lah Kurang lebih seperti itu ya Jadi ini Ini maksud saya Ini paling realistis Maksud saya justru Bukan imajinasi yang Makanya maksud saya tadi sebagai sebuah imajinasi Itu bagus Kreatif gitu ya Tetapi dalam real politik Itu sulit untuk dilaksanakan Karena partai politik itu Dibangun dengan susah payah Dengan kerja keras Dengan keringat Dengan perjuangan Untuk meyakinkan Dan mendapatkan dukungan Dari masyarakat Dan tentu Orang-orang yang terbaik Di partai itulah Yang akan dimajukan Itu prioritas Karena itu pertanyaan terakhirnya adalah Kalau betul Prabowo itu Paling kuat Kenapa takut Nggak ada yang takut Kalau sudah selesai Prosesnya di Gerindra Sudah selesai Bukan persoalan takut Atau tidak takut Masa kita mau menarik mundur lagi Sudah selesai Bagaimana dengan Pengamat yang melihat Kedatangan LBP Atau pertemuan LBP Dengan Prabowo Mengatakan bahwa Memang LBP Malah Menyorong-nyorong Agar Prabowo jadi calon Karena lebih gampang dikalahkan Ya itu kan Retorika Bang Karni Retorika itu Saya kira bisa aja begitu Tetapi Kalau misalnya Prabowo itu dianggap Tidak menjadi calon Kenapa juga ditawari Untuk menjadi cawapres Bertanding saja Secara fair Menurut saya Elektabilitas Pak Prabowo Pada waktu 2014 Waktu baru Diumumkan Itu terpaut cukup jauh Dan dalam waktu Satu bulan Kita bisa menaikkan Lebih dari 20% Ketika itu Jadi memang ditawarkan Jadi cawapres Enggak Maksudnya ada juga Upaya dan lobby-lobby Seperti itu Dan itu udah selesai Ya kalau saya juga Jadi Prabowo Diminta jadi cawapres lagi Itu Mengindah namanya Ya itu dia Gue udah calon Oleh karena itu Suruh jadi cawapres Dengan tegas dan jelas Ya Dan solid Pada tanggal 11 April yang lalu Di Gerindra Proses itu sudah kami lalui Dan Kemudian sudah menyatakan Pak Prabowo sebagai calon Jadi Sebetulnya sudah selesai Tapi kan sampai hari ini Ada upaya-upaya Memberikan tafsir Interpretasi Seolah-olah Itu yang saya bingung Padahal Di kami itu selesai prosesnya Baik Mungkin orang-orang itu Berharap Prabowo tidak Mencelokan diri Jadi Pakai tafsir Tafsir Anda tadi mengatakan Apa Percaya Atau Percaya PKS Akan setia Tidak akan berkhianat Supaya mati Sama Saya juga Percaya Cuma Lihat ketawanya Abu Bakar Al-Absi Saya percaya Tapi tidak yakin Jadinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Karni Yang saya hormati Yang saya cintai Lama kita gak berjumpa Bang Karni Yang saya Sayangi semua Realitas politik Saat ini Memang harus diakui Sudah mengutup Dua kutub ini Memang sudah Terus Akan sampai Tanggal 10 Nampaknya Agustus 10 Agustus Artinya Kutub Pemerintah Kutub Oposisi Kira-kira begitu Artinya Jokowi Dan Prabowo Ini akan terus Berlanjut Sampai di tanggal 10 Itu keyakinan Saya Selanjutnya Bahwa Sampai munculnya Dua nama ini Ini pun juga Diikuti oleh Semua Para Apa Yang membuat Survei Dan nama-nama itu Lagi yang muncul Ya Pak Gatot Adalah muncul Pak Gatot Nah Makanya Kelihatan lah Dua nama itu Terus Bang Karni Saya lihat Judul yang kita Buat ini Cocok dengan Orang-orang yang Nggak happy Dengan Yang muncul itu Itu lagi Jadi judul ini Ini disenangi oleh Banyak pihak Sebenarnya Bang Karni Jadi Nampak cerdas Bang Karni Ini menyebutkan judul Saat ini Ya Selanjutnya Kita berharap Bahwa Situasi Pemilihan Presiden Yang saat ini Akan bergairah Dengan munculnya Kuda hitam Saya tetap Katakan Kuda hitam Akan ada Sebab itu Sudah terjadi Seperti kasus DKI Mana kita Duga Seperti yang Dikatakan Bahwa Hampir hari hanya Anies Baswedan Yang dulu Masih Sering kritis Dengan Prabowo Eh ternyata Prabowo Pilih Anies Pada waktu Yang sama Yang mengantarkan Jokowi Masuk DKI Dan jadi Pilih Pres Eh bertanding Yang sama Prabowo Jadi ini Kuda hitam ada Kita lihatlah Nah Tinggal permasalahannya adalah PKS ini Menyajikan Dan siap Mencalonkan orang-orangnya Gak ragu kok Kita yang bekas Wali kota aja bisa Apalagi bekas gubernur Iya kan Bekas gubernur kita itu Gak main-main loh Ahmad Heriawan itu Ya Dia Punya penduduk 43 juta Gak main-main Tependi Iya 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 Jadi 43 juta Dapat Penghargaan itu 13 hari sekali Iya Karena 200an lebih Iya Iya itu Jadi bukan main Selanjutnya Ada lagi Nama-nama yang lain Iya Ada Anies Mata Orasinya Narasinya Cerdas orangnya Iya Itu juga pilihan Kalau Cawapres maupun Cawapres PKS PKS menyiapkannya Ready Kata 9 itu Hanya Cawapres Iya Cawapres Cawapres tinggal situasi politikan Berkembang Jadi Bang Karni Ada muncul lagi Kalau memang warga masyarakat Yang cocok Dengan yang religius Yang tawadu Yang tenang Berpengalaman di politik Bekas mensos Bekas duta besar Ada Habib Salim Sagap Oh ini mahal Pasarnya Kalau sampai dipakai NUNU Sudah selesailah V3 PKB Mahabib Sudah selesai Clear Saya yakin Dan percaya Itu namanya Perasaan Selanjutnya Ada masih muncul Nama yang lain Yang agak Buas Meledak-meledak Beberapa kali Di ISLC Modal Mardani Gitu ya Sera Yang tagline-nya Ganti presiden Nah gitu Pelan-pelan ganti presiden Jadi ide besar Ternyata Iya Kaos besok Sudah akan rame Ganti presiden Terus Ya moga-moga Sukses ganti presiden Selanjutnya Bang Karni Dari nama-nama itu Kita berharap Bisa muncul Bisa jadi pilihan Kerjasama Dan kita dengan Yang kebetulan Kita sudah Siap Kesepakatan Dengan Gerindra Ya moga-moga Akan berlanjut Sampai tanggal 10 Tidak akan Terganggu Ya Kalau nanti muncul Dalam perjalanan Nagipan Atau PKB Mau ikut Ya kita Ahlan-Ahlan Kita sambut Gitu Ya Dan ciri-ciri Kemenangannya Auranya semakin nampak Ya Semakin kelihatan Sungguh pun Secara hitung-hitungan Survei Banyak survei Yang kelihatannya Berbeda-beda Tapi kita punya Survei sendiri Yang mungkin Enggak perlu Diungkapkan Ya Dan itu Sangat Internal kita sendiri Selanjutnya Bang Karni Kita gak berharap Demokrasi ini Menjadi Apa Kosong itu Apa istilahnya Calon tunggal Gak menarik Demokrasi kalau ada calon tunggal Kayak gini 250 juta penduduk kita Toto-toto calon presiden Susah benar Satu Menurut saya Aib Ya Kedodoran demokrasi kita Kalau sampai Sampai calon tunggal Oleh karena itu Intinya Kami Partai Keadilan Sejahtera Siap Menyiapkan Menyajikan Sembilan calon ini Pilihlah Baik-baik Kita serahkan Kita hurikan Jadi Pastinya Kalau sementara ini Kalau lihat suara Mungkin cawapres Tapi pada waktu Perhitungan di lahir Pada waktu di last minute Ternyata ada Kuda hitamnya muncul Jadi itu Kuda hitam Barang itu Ah gitu lah Bang Karni Kenapa Oh sudah Sepakatannya udah selesai Kalau kami dengan Prabowo itu Sudah selesai Dialognya sudah dalam Sudah segajah Kalau kata beliau Jadi udahlah Jangan diherahkan lagi lah Jadi Kita sudah siap Untuk memenangkan Pilpres Di 10 Agustus Pendaftaran di 10 nanti Gitu Bang Karni Ya tapi disitu Disitu pula Saya kurang yakin Walaupun percaya Bahwa kesepakatan Sudah selesai Kalau Al-Ustadz Mengatakan bahwa Bukan gak mungkin loh Ada kuda hitam Bukan gak mungkin loh Dari 9 nama ini Justru ini calon presiden Jadi ini Kesepakatan Yang belum sepakat Tidak bulat bahwa Tidak Kami hitam Matuk putih Dunia Gerat Prabowo Itu baru Oke Saya pikir kalau itu Di kita sudah selesai Ya Cuman kalau ditanyakan Kuda hitam itu Adanya kan di last minute Kuda hitam itu terjadi Karena peristiwa Tak menentu Sekarang Macam Ketika DKI aja contohnya Terpikir gak bakal Anis muncul Sama sekali Gak terpikir Orang pikirannya Ahok Menang Lawan siapa Belum tahu Tapi begitu ternyata Eh Anis muncul di ujung Di last minute terakhir Jadi Kalau menurut saya Hal-hal yang Terpenting Ketika pendaftaran terakhir Di 10 Agustus Di jam 12 Eh apa jam 11 23.59 itu Kalau untuk saat ini Sampai saat ini Obrolannya Rasanya Gerindra dan PKS Selesai Sudah selesai Obrolannya Ada pun berkembang nanti Nah itu Selain Ya obrolan selesai Keputusan belum Hah? Obrolannya udah selesai Tapi keputusannya belum Yang jelas Nanti deklarasi Kita dengarkan di 13.59 Baik Itu rehat Pertanyaan Keputusan Keputusan Keputusan